Dari dulu tuh wajar lah kalo gue sebagai manusia biasa pengen ke next level Jadi ketika gue udah di range yang jadi pemain Gak ada salahnya gue pengen ke next levelnya, jadi pengen aja punya karya sendiri Tapi udah punya karya? Udah, baru selesai Kebetulan itu syutingnya di Turki, di Dulema Tebis Nanti mungkin Januari, awal tahun baru mulai Saya Dari belajar mistrada tuh banyak sendiri, apa diajarin? Basicnya tuh ada, jadi selalu google it, saya tau berbeda Dan ada beberapa buku yang saya baca, dan saya suka ngumpul juga sama temen-temen Yang dimana ada beberapa swadara juga Dari situlah kayak, awal saya bikin pembelan ke next level Terus alhamdulillah ada satu produser yang percaya Jadi kita bikin aja Serius nih? Lokasi dimana? Di luar lah biarlah bingung jual Dimana? Turki? Ya udah berangkat Akhirnya itu lokasi kita di Turki Itu persiapannya berapa lama? Persiapannya harus 3 bulan, bukan 4 bulan Karena ini filmnya horror 3D pertama di Indonesia Jadi ini mudah-mudahan sih sukses itu aja bisa diperima Kenapa ambil genre horror? Kan biasanya bukan horror yang mainnya ya? Kebetulan drama, horror, action juga sempet juga Jadi untungnya ini horror karena menurut Biasanya gue penakut bro Biasanya gue penakut Jadi gue pengen bermain-main dengan rasa ketakutan itu Dan gue tuangin di film Terus tantangannya apa? Tantangannya? Tantangannya Karena biasa kan kita Murus-murusin semuanya bro Itu yang pusing Jadi ijin ke lapangan kayak Lu tuh harus tau semua elemen dari dasar sampai atasnya Sampai segala macam Ibaratnya step dari SD sampai SMA sampai kuliah Lo harus ngerti editing juga gitu Pasal begini ya Sampai Kita nyari tunnel Ketemu dengan pihak Seksualnya Ternyata prosesnya panjang sekali Scoringnya musis juga Untuk judulnya sendiri Lo ambil gimana? Untungnya ada tim yang mereka research Jadi yang dulu ada keywordnya Mata dan iblis itu Keywords itu paling banyak yang menulis Di Indonesia paling tinggi Dibanding pocong juga termasuk. Cuman mungkin era-eranya, enggak, 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 enggak. Gitu malah yang kita kesinan mata itis. Karena Turki kan ada... ...dival eyes itu. Jadi setiap kalau kesana, orang selalu... ...oleh-olehnya yang tujus unga mata. Yang itu ya, betul. Kak, tapi pengen juga enggak sih kalau ngebantu ke dalam produksi? Maksudnya aku ngebantu dalam produksi terfilmannya. Iya, jadi ikut gitu terjun juga balong. Untuk saat ini sih aku support dukungan aja. Karena aku belum begitu mengerti dan paham. Justru Guntur yang aku tarik untuk belajar bisnis. Iya, bener-bener. Jadi gimana sempat gue aja buat nge-preview film. Apis kita ngeliat. Dan kita kan pengen tau nih kacamata dari orang awam itu seperti apa film pengen. Menurut dia oke, oke. Dia juga agak nge-nyangkanya, exciting dia. Eh, lu bisa juga. Terus ganti ya nih barter. Kamu ikut join ini ya apa? Bikin produk baru nih dengan kecantikan apa-apa. Wah, ya udah. Dan saya juga orangnya yang mau ngeliat juga pinggih bahan di sini. Wah, apa bisnis di bidang kecantikan? Iya, kebetulan ada PT Skincare. Jadi membuat produksi skincare sendiri. Kan ini background-nya kan kalian beda. Background-nya kan beda. Susah nggak sih nyatuinnya? Dari jam kerja mungkin kan juga jauh ya. Iya, itu pasti. Tapi itulah cinta-cinta itu bahasa universal. Kadang kita misalnya nggak ngerti. Lagu juga kadang kita nggak ngerti. Tapi dia nge-touch, bilangnya kayak sama. Berat gitu kok. Terus emang Guntur sendiri jadi model ya? Awalnya kenal Guntur kan memang karena Guntur rencananya mau kita tunjuk sebagai brand ambassador. Iya, begitu. Jadi setelah itu kan kita hanya temenan ya? Temenan aja. Ya udah, justru sekarang Guntur banyak pembantu. Karena dia banyak temen artis juga yang review dong klinik. Jadi saling... memang begitu sih. Pasangan itu saling... Kak, perasaannya gimana sih jatuh cinta sama calon berenang.